Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Hari Minggu Ibadah di sini ya Dan rame banget suasananya hari ini Saya hari jalan-jalan ke Hajak ini Dan dulu Oh boleh, boleh, boleh Hari ini kami jalan-jalan Kain dulu ya, kakan malam-malam kain yang lotok Oh iya Yang Diana Ini Diana Oh iya Nah oke Nah oke Potok dulu Ya kita jatuh dulu ya Oke Nah ini suasana desa Hajak di pagi hari ini Kita sudah ketemu dengan Anak-anak tadi di gereja ya Dan saat ini saya sudah Ditemani ini Saya diundang sama Diana hari ini nih Nah ini Diana Hari ini ngajak saya Kemana kita hari ini Diana Ke kebun Ke kebun, ke ladang ya Oke ini Nah ini ada Diana Ini yang ada si Isma Nah kita hari ini mau ngajak lotok Oke Oke kita akan Naik lotok dulu Nah kita akan ke sungai Tewe hari ini Bersama Dua gadis dayak ini Nah ini kita di Samping rumahnya ya Dan ini kita langsung ke sungai Tewe ini Desa Hajak ini adalah desa yang terlantak di Tepi sungai Tewe Kemana sungai Tewe adalah Anak dari sungai Barito Nah ini adalah sungai Tewe nya Wow Ini dia Sungai Tewe Dan kita akan ikut ini ke ladang Seakan menyusuri sungai ini Ke arah hulu ya Oke Oke Ini dia sungai Tewe Nah ini Lagi Sungai ini Akhirnya sedang-sedang saja ini Ini kalau kita ke arah Sana ini Ini ke arah Muara sungai ya Ke arah Muara Tewe ini Tapi ya kita 1-2 jam perjalanan Naik lotok Nah kalau kita ke arah sana Itu ke arah hulunya Ini ke arah hulu Ke arah pedalaman sungai Tewe Di sini Nah uniknya di sungai Tewe ini Ada 3 kecamatan ya Karena memang panjang banget Sungainya 3 kecamatan itu Tewe baru Tewe Timur Dan juga gunung purai Oke Kita akan naik lotok Kali ini jalan-jalan Menuju ke arah Ladang Nah ini kita sudah ada di Sungai Tewe Dan ini kita di Kotok ya Nah ini ada Diana Diana Nah mantap Diana ya Ini dan Isma nih Nah kita di ajak Gaidnya langsung nih Mamanya Diana Supirnya hari ini Kotok Nah itu kan Ngajuk 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 Nah itu kan Ngajuk Nah jadi beliau Itu memang Asli lo menggalak Sila ya Sila lo keben Ngajak ya Taboyan lancar Banjar tahu Kumpai harat Meluntak Mengelotok Ganap Serba ganap Nah oke Kita akan siap-siap Tunjuk ke arah Hulu Ke arah Ladang Terima kasih telah menonton 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 Kebun Terima kasih telah menonton 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 singkong itu dimasakkan buat orang Dayak, terutama dari Abaditau ini kita sudah dapet banyak nih banyak kok soalnya soalnya kalawet soalnya wak-wak ini masih Diana sama Isma nyari mantap, pokoknya mantap iya dan mamamu dimana ini dia naku, dia hinghao ini kue pianco oh halakal nih oh disana beliau aduh, ayo nah kita sambil jalan lagi, ini ada pisang-pisang itu pisang bakaran lah nah ini pisang bakaran pisang bakaran itu adalah pisang alas atau pisang hutan ya jadi enak buat dimasak campur ikan ya masakan juhu ataupun masakan berkuah nah ini kebun yang rumputnya halaman gak kesini katanya itu dia penampakan pisang makarannya tekstur buahnya memang kecil ya dan tidak bisa dimakan langsung karena memang dia rasanya tidak enak kalau dia dimakan namun kalau dibuat sayur dia enak nah ini kita campur aja misalkan 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 bisa misalkan oke pisang bakaran lah kalau atau iluntuh dengan sambal kuning wiss mula mantap nah sana dia ada penampakan buah pisang bakaran yang lebih dekat nah ini dia nah pisang bakaran bangaran telah nah ini sayur ini enak ini dimakan ini kalau banyak suka makan ini ini wih katu jawaw katu eh pas ujur ya kebun pian are yuk detaurus kebun tanah are pian detaurus pas akhirnya sih tukip-tukip tuamai tanah tukip kan si sungai si kue ini nyamuk oke 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 akhirnya apinya hidup kembali ini akhir pekan yang mantap hari ini karena janjilannya ke ladang ya ini saya ketemu dengan batang yang besar-besar sekali ini ini adalah batang durian nah jadi di sekeliling ini di dalam durian semuanya durian sampai ke sebelah juga durian di sebelah sana di sebelah sana nah ini durian-diri semua ini ini kalau sudah musim buah durian mbak memang ada ribuan buah lah ribuan buah nah dari awet ini kan lampuk lah ini jual ada kia dari penganjar hubungan-hubungan kalsi lah sampai keren kauti batu licin banjarmasin, hulu sungai dijual, mantap berarti kabun itu yang kita huras lah ini nih oh oke mantap kebun buah sana kita saya sudah banyak-banyak sana dan ini bambu dan di bawah sana sungai tewe ya tempat tadi kita oke ini mamanya Diana tadi ke sungai untuk memancing mantap nah ini beliau mancing nih nah lalu ke buah coba saya coba lais anak baung lais wah ini ikan baung ikan lais ya oke aduh banget kesini enak banget ya jadi kalau memang ingin ketenangan kayaknya memang kita dari kota ini baiknya memang harus ke kebun atau ke hutan kalau ada seperti ini segar banget segar banget akhirnya miranda ram nah udah ada panjang apa sekarang miranda enggak kue udah diana udah ternal lu pas muncet lu anu miranda senjar kata lu ini mungkin yang mencari tuh tete sayur tana sayurnya sampai kumpul nah lombok ya lebih dikit lomboknya disini lomboknya akan membelai iya mencari belai kita saat dulu hari ini ini pas banget sudah mulai menjelang siang ini jadi suasana ini kita ngadem dulu disini santai saya mau lihat ucuk memancing enduan lah weh 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 masih kapak-kapak tete lauk baung nah dua gua merampi ya lah te baung akaya nah bauk baung dapat alhamdulillah sip nah sip ujur nah nanti ada tarik nanti mantap tuh mana co wuih ya re duanya jadi mantap ujur penang alhamdulillah sip ini nah duanya duanya ada duanya dapat lagi ini guys mantap pokoknya ini karena air seperti ini sedang-sedang ini airnya ini pas banget untuk ikan baung atau lais sering ada di sungai-sungai tewek seperti ini mantap oke oke selesai sudah kita keladang hari ini ini hasil kita berpetualang hari ini ya guys ini sayurnya dan ini pulang dan kita akan masak ini dengan ikan mantap jana miranda yuk kita boleh lola kita pulang saya siap ke kampung lagi oke oke nah kita sudah masuk ke lotok kita masuk ke lotok dan kita bersiap-siap untuk pulang ke kampung oke kita suri sungai tewek kembali dan kembali ke desa saja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati